Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi kita di channel sumber wabiznya tapi seolah kali ini kita masih di channel Nabila Tegya ini berjudul nggak nyangka Bapak ini baik banget dan ikhlas Pak ini ternyata sudah baik pakai banget sumber baik banget dan ikhlas apanya yang baik ini sumber dawah dan ikhlas apanya ikhlasnya nampaknya kalau dari tampilan thumbnail menarik sekali nangis Bapak Azharata tanpa kita bacot tanpa kita agar kita tidak mengada-ada agar kita lebih jelas langsung kita bikin videonya let's go Assalamualaikum sahabat Nabila semuanya Waalaikumsalam lagi di channel YouTube aku Nabila Tegya seperti biasa jangan lupa untuk selalu like comment share dan juga subscribe nah ini udah di-share bukan lagi di-subscribe malah di-share jika gue tereks ini Nabila pengen baju-baju sedikit rezeki buat saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan di luar sana so jadi aku nggak sendiri ada dua adik aku yang bakalan temanin nah ini ada Nailashla dan Gabriel nah dan Gabriel oke ini adiknya so agen motor kali ya mereka akan menyamar untuk menguji siapa yang ikhlas dan membantu orang lain tanpa pamri walaupun keadaan mereka pun juga oke berarti ini saya agak merekam-rekam surat saya rasa ini Nabila Tegya ini kontennya ini orang-orang ingin membuat seperti acara di salah satu TV swasta dulu sobala ya Pak yang pertama minta tolong nah mungkin bersama seperti itu surat ayolah tanpa kita bacot kita lihat lagi surat pasti sedikit keterbatasan untuk menafkahi keluarganya nah oke guys langsung aja tanpa lama-lama kita coba eksperimen ini oke oke masih di Aceh seberapa anda Aceh nah guys jadi sekarang kita lagi cari siapa yang bakal beruntung pada hari ini semoga yang dapat dan ini saya yang pertanyakan sahabat siapa yang menyopir itu sahabat jangan bilang kalau bapaknya sahabat oke saya salut dengan bapak Nabila ini satu sahabat ini kan ceritanya sahabat bapaknya rela keluar dari kepolisian demi mendukung anaknya pindah ke Jakarta bapak Nabila Tegya ini sahabat sosok yang sangat menyuport sangat mendukung anak sahabat dan totalitas sekali sahabat itulah orang yang pahlawan berjasa dalam hidup Indonesia itu kedua orang tua dan itulah juga superhero kita sahabat pahlawan tanpa tanah jasa kita dalam hidup yaitu ayah dan ibu bapak kita sahabat ini ingat itu sahabat kunci itu dengan bila sahabat kunci itu ya harus direstui orang tua sahabat segala sesuatu itu harus ada kita restu ibu bapak kita dan jangan membuat hati mereka susah dah langsung lagi tambah oke bukan bukan bapaknya sobat om ternyata sobat oke oke engage itu bapaknya sobat om ternyata dikungi Dan jangan bilang kameramennya ini sebabnya ibunya, sebabnya Allah Bapak. Ini benar-benar anak yang disupport kalau memang betul itu ibunya kameramen, sebabnya. Kita agak sedikit berbeda, kita reaksan. Kita malam reaksan. Proses dibalik pembuatan video, sebabnya. Orang-orang hebat lah, orang-orang hebat dibalik. Di belakang layar, sebabnya. Nah, langsung aja lagi lah. Oke guys, nah jadi kita udah penuhi targetnya. Bapak yang sapu-sapu di tengah jalan. Kasian maaf guys, yang siang dia sapu jalan. Jadi, ini dua agen ini bakal nyamar ya mereka. Apa Bapak ini peduli sama mereka. Ya, kita lihat nanti. Semoga Bapak ini bisa dapat rezeki yang tepat dari kita. Semoga Bapak ini berhati-hati. Jadi adek, adek, kakak nanti senjata mau minta apa tuh? Mereka bakal minta duit untuk cari makan. Baru loh sobat. Ini saya ada yang agak-agak baru-baru agak-agak ingat sedikit sobat. Jangan bilang kalau siapa ini si Nailah dengan si Gabriel nih sobat-sobat. Bintang video klipnya lagu Nabilah arti hidup sobat. Coba kita dicek lah gitu. Pasti mirip so, pasti mereka so. Karena Adalah yang ingatan sedikit so. Kenapa pernah melihat kan? Untuk melihat adek, kedua Nabilah ini, Gabriel dan Nailah ini sobat. Kenapa saya pernah melihat, pikir gitu. Itulah yang ingatan. Ternyata benar. Mereka ini bintang video klip aktif hidup lagunya Nabilah Tegel. Masa lanjut lah. Masa lanjut lah. Jadi mereka minta duit sahabat apa itu yang sama-sama kejalanan. Oke. Oke, gue telah buat semangat. Kita berdoa dulu dalam jalanan. Oke. Sukses. Tuh, cium tangan. Tunggu, masih lihat sini bapaknya. Tahan, tahan. Oke, turun, turun, turun. Turun, turun. Dari belakang ya. Tunggu, turun. Tunggu, turun. Tunggu, turun. Tadi pasang lah. Tunggu, turun. Tunggu, turun. Tunggu, turun. Parah, adik. Kedua di Nabilah ini seudah pintar sekali. Seudah berani dan pintar berakting. Keren. Tunggu, turun. Teman-teman. saya boleh minta makan pak, adik saya belum makan pak seharian saya boleh minta duit gak pak? soalnya adik saya belum makan pak seharian saya belum makan pak seharian adik saya, saya dari ini pak dari tadi sari-sari ini orang-orang di sekitar pak ya tapi gak dikasih tadi pak saya minta 5 ribu aja pak, buat adik saya makan udah seharian kasih ya pak boleh gak apa-apa pintar sikit ada yang bilang seorang oke, pintar acting juga berani maaf ya pak, adik saya kasih adik saya pak mau makan adik-adik aja pak saya ini pak, dari ini matang saya kesini nyari orang tua soalnya katanya di bandar aja tapi belum nemu 5 ribu aja boleh gak pak? udah deh pak gak apa-apa, makasih pak makasih pak makasih pak kita cari yang lain gak ya? ya kita cari yang lain nah guys, kita sekarang masuk dalam pencarian target yang tadi juga kita dapat bapak itu tapi bapaknya belum bisa bantu mereka gimana sih tadi, kalian eksperimennya? keren sekali ini tiga bersaudara yang pastinya mereka NN number saudara pasti keren-keren semua oke ternyata ada saudara saudara tapi laki-laki Gabriel oke 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 saya kira kemarin perempuan semua saudara nombor saudara perempuan semua nombor parah ada ternyata laki-laki jangan-jangan bilang ini yang laki-laki ada ini sudah tujuh sobrow tujuh bersaudara salah ngawur kita saudara langsung aja lah desa Mibolong ini bolong raya Mibolong oke minya bolong berarti sobrow nah guys, jadi terakhir lagi tuh ada bapak-bapak yang jual kerupuk tuh bapak bisa lihat dan ini sobrow saya melihat kota bandar Aceh ini sobrow 11-12 dengan kota kami sobrow yaitu Bengkulu sobrow jadi wajarlah kalau Aceh tidak terlalu pesat di Sumatera ini sobrow yang terbesar itu sobrow kotanya itu Medan Sumatera Utara yang kedua sebenarnya kalau dulu Lampung sobrow tapi Lampung sudah salib dengan Sumatera Selatan itu Palembang sobrow nah yang ketiga mungkin Lampung tapi apalah terpadang yang pertama wajarlah alasan Aceh kurang maju wajarlah wajarlah walaupun otonomi khusus sobrow karena kemarin dihantam diporak-porandakan dengan tsunami jadi wajarlah hancur begitu juga dengan Padang Sumatera Barat dihantam dengan digoncang dengan gempa sobrow yang wah kasiat sekali sobrow sehingga rata semua bangunan jadi dua provinsi itu wajarlah Aceh mampu Sumatera Barat itu Aceh dan Sumatera Barat itu sebelas-dua belas sobrow seharusnya kental sekali seorang mantan dihantam 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 lima ribu masyarakat penjual kerumpu kalau lima ribu pasti lah tapi kalau lempol walau malam kalau lempol sobrow terlihat terlihat langkah kaki berjalan bentar lagi ini suara tambah bikin merinding lagi ada suara parah 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 tetap tersenung terpencar kalau lima ribu yakin bapak ini ada suara lempol sobat lima puluh walau malam sobat syukur sobat sobat syukur jangan mudah mengeluh jangan malas-malesan jangan makar sobat contoh bapak sekali ikhtiar dilakukan sobat itu juga ibadah-ibadah sekecak 112 dengan kota bangkulu malahan jangan-jangan itu Pemakusan mengguluhkan. Permisi, Pak. Saya boleh minta kerupunya satu, Pak. Tadi saya belum makan, Pak. Boleh, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Saya dari ini, Pak, dari Matau. Ke sini nyari orang tua tapi belum menemu. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Wah, guys. Alhamdulillah. Ternyata Bapak Ibu yang beruntung hari ini. Iya lah. Dia mau kasih kerupunya buat si Nayla dan Gabel. Dia berarti peduli banget sama orang-orang yang kelakaran, guys. Alhamdulillah. Berarti hari ini adalah rezeki Bapak Ibu. Iya lah. Masa ada kisah rezekinya tukang supir yang itu, kan. Gimana sih ceritanya? Iya, kalau ini enggak gitu, kan. Enggak, enggak. Enggak, enggak. Nah, terus kita samperin semuanya, kan. Kita harus makan, ya. Oke. Hmm, Alhamdulillah makan yang kenyal. Masa Allah. Bapak yang menangkannya mulia sekarang juga. Alhamdulillah. Berarti ini memang untuk Bapak Nyeri, ya. Oke, Kak. Sekarang kita langsung samperin aja. Oke, guys. Alhamdulillah. Kita udah berhasil nemuin satu target, ya. Hahaha. Hahaha. Rupanya ternyata rezeki hari ini buat Bapak yang jual kerupuk di Lampu, sana. Oke. Langsung aja kita samperin Bapaknya, ya. Terlihat langkah kaki berjalan. Ini kabar saudara. Gokir, Gokir. Assalamualaikum, Pak. Bapak. Tadi ada dua orang ini, kan. Yang minta kerupuk sama Bapak. Jadi kita lagi lakuin eksperimen. Bapaknya panik, so. Bapaknya panik, so. Kasih kerupuk. Alhamdulillah. Berarti Bapak berhati mulia kami. Jadi, Kak. Iya. Kita lagi menguji Bapak nih. Nah. Jadi karena Bapak baik, ada sedikit rezeki dari saya, Pak. Iya. Semoga Bapak bisa gunain ini buat hal yang berguna, Pak. Alhamdulillah. Aduh, terlalu apa, Masya Allah. Oke, oke. Ini terharu, Masya Allah. Karena Bapak udah ngelakuin hal baik ke mereka, Alhamdulillah, Pak. Ini lah untuk para korup orang, So. Semoga Bapak udah menjauhkan Allah. Selalu sukses, dagangannya. Masyarakat. Cuma mendapatkan uang, Pak. Ini berapa, So. Tapi sudah terharu. Kalian miliaran, triliunan, tapi terus korupsi, korupsi besok, korupsi lagi besok, korupsi besok, korupsi selagi, kita semangat, Pak. Nah, kita akhirnya, So. Terlalu bapak, So. Cuma padahal itu dikasih uang. Berapa, So. Setelah saya kadang benci melihat para korupsi, So. mereka korupsi miliaran, triliunan tapi terus tidak pernah puas, tidak pernah berhenti terus boleh dikatakan mereka itu termasuk gangguan jiwa atau digijir saya paling tidak suka dengan orang yang suka sekali mengkritik masalah problem negara ini masalah pungli, masalah KKN masalah korupsi sedangkan dia ikut serta sedangkan JPNS dia menghalalkan soko menyokok sopada saya paling tidak suka orang yang tidak konsisten dengan omongan, dia benci dengan korupsi dia benci dengan para pelaku koruptor tapi dia sendiri menghalalkan soko menyokok atas swap soat S JPNS atau masuk kerja, dia swap jadi saya agak bingung dengan orang seperti itu jadi cara berpikirnya itu seperti apa seorang mungkin saya juga pernah berpikir mungkin orang ini perlu dicek mungkin otaknya atau akal mungkin sudah tidak sehat lagi sudah kena gangguan mungkin seorang seperti orang-orang dikerotak mungkin seorang mungkin pernah terbentur kepalanya dimana seorang mungkin entahlah bingung saya cara berpikir orang seperti itu jadi segala sesuatu itu pasti ada akibatnya dan pasti juga mati suatu saat saya kira semua video itu yang mengembangkan kalian wabila terpikir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati